Sedara sebuah truk yang mengangkut 21 orang terguling di jalan yang menanjak dan akhirnya masuk jurang di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Setidaknya 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Setelahkan yang terjadi pada Rabu malam ini menewaskan setidaknya 5 orang dan ada belasan orang lainnya dilaporkan luka-luka. Para korban yang luka-luka sudah dilarikan ke rumah sakit PKU Gombong dan Puskesmas Kabupaten Kebumen. Menurut saksi mata, diduga rem truk ini tidak kuat menahan beban saat sang sopir mengerem di jalan yang menanjak. Akibatnya truk akhirnya meluncur mundur dan terguling ke jurang. Memang kecelakaan ini akibat truk itu dinaik di Tanjakan di wilayah Dugendang, di Gendang Kecamatan Aya. Itu ditanjakan, tetapi tidak bisa mengendalikan. Jadi sempat direm, tetapi tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Sehingga truk itu mundur. Mundur kemudian mungkin terguling masuk ke pekarangan masyarakat di sana. Sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Dan sekarang kegiatan yang dilakukan oleh Kepulisan adalah memantau dari para korban, kemudian juga mungkin sambil ya, karena supirnya sendiri juga masih kondisi di rumah sakit, masih dalam perawatan, kita juga melakukan pengawasan kepada supirnya. Untuk perkembangan informasinya, kita akan langsung bergabung dengan Jurnalis Kompas TV, Hantoro Wibowo, langsung dari Kebumen, Jawa Tengah. Selamat pagi, Hantoro. Bagaimana situasi di sana pagi ini dan bagaimana kondisi atau lokasi para korban pada saat ini? Ya, selamat pagi, Timoti. Ya, saat ini saya berada di rumah sakit PKU Gombong, yang merupakan salah satu tempat dari sekitar 4 rumah sakit tempat para penumpang dirawat. Jadi memang kemarin semalam itu ada kecelakaan di daerah Lok Ginding ya, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Korbannya total ada 43 orang. Jadi memang itu rombongan satu desa yang sedang, yang hendak menjenguk istri dari kepala desa yang dirawat di rumah sakit PKU Gombong ini. Nah, kemudian sampai akhirnya waktu melewati jalan Lok Ginding itu, kendaraan tidak kuat atau terkejut karena ada kendaraan yang sedang menyalip sehingga mengakibatkan kecelakaan. Total yang meninggal ada 5 orang dan sudah dibawa ke rumah masing-masing. Kemudian di PKU Gombong sendiri ada 14 orang yang dilarikan ke rumah sakit ini. Kemudian saat ini total juga ada 22 yang mengalami luka ringan, sedangkan luka berat ada 13 orang. Jadi total korban ada 43 orang, sebagian korban yang mengalami luka ringan sudah dinyatakan boleh pulang dan dirawat jalan, Timoti. Lalu penanganan terhadap korban tewas bagaimana, Toro? Ya, korban tewas saat ini, semalam itu dan sampai pagi tadi sudah dibawa pulang ke rumah luka masing-masing. selanjutnya akan untuk disemayamkan. Dan ini juga masih ada beberapa yang mengalami luka berat, semoga semuanya segera membaik. Lalu untuk penyelidikan terkait insidennya sendiri, perkembangannya bagaimana? Ya, saat ini saya masih semalam dari petugas unit laka sudah datang ke lokasi TKP dan juga ke rumah sakit untuk meminta keterangan sejumlah penumpang maupun sopir, sedangkan sopirnya sendiri sekarang masih dirawat di rumah sakit Sumpiuk. Baik, terima kasih Hantur Wibowo melaporkan dari Kebumen, Jawa Tengah.